GoTo, GoTo, GoTo. Semuanya ini kayaknya padahal banyak banget yang ngomongin tentang mergernya dua startup raksasa di Indonesia, yaitu ada Gojek dan Tokopedia. Dan bagi para investor, ini banyak banget yang menunggu-nunggu hal ini, karena banyak banget yang udah pingin pegang sahamnya, kalau nanti GoTo ini jadi untuk melantai di bursa atau IPO. Dan kayaknya memang bakal banyak nih yang pingin banget untuk bisa megang sahamnya si GoTo ini. Nah di video ini sebenarnya saya nggak terlalu banyak bahas tentang Tokopedia atau Gojeknya, karena ya dua perusahaan ini tuh nggak banyak data keuangan yang bisa diakses oleh publik gitu ya. Karena pada dasarnya ya mereka masih perusahaan tertutup gitu ya. Tapi kita coba pelajari profitabilitasnya itu dari kompetitornya dulu, yang paling dekat dengan khususnya Tokopedia ya, yang paling dekat tuh adalah Shopee. Nah karena kalau kita ngobrol nih ya, misal sehari-hari ngobrol sama temen, banyak pasti yang ngomongin kalau startup-startup di Indonesia itu pada ininya masih bakar duit, alias ya masih rugi, masih belum profit. Nah kita mau coba lihat nih kalau Shopee sendiri gimana sih. So mari kita cek bagaimana kita ada Shopee supaya kita bisa lihat bayangan kira-kira Tokopedia itu bakal seperti apa. So jadi gini ceritanya ya, Shopee ini punya induk usaha namanya itu Sea Limited. Sea Limited ini tuh basisnya ada di Singapura dan perusahaan Sea Limited ini udah listing atau sudah melantai di bursa saham Amerika ya. Nah Sea Limited ini punya tiga segmen bisnis. Segmen pertama itu ada yang namanya Digital Entertainment atau mungkin bahasa gambangnya saya bilang aja Gaming. Karena isi segmen ini adalah Garena yang udah ada sejak tahun 2009. Kalau teman-teman para gamers mungkin nama Garena itu sudah tidak asing lagi. Nah itu segmen yang pertama. Segmen yang kedua adalah segmen e-commerce dimana isinya disini adalah ya Shopee gitu ya. Pertama kali Shopee itu launching itu di tahun 2015 itu di beberapa negara. Ada Indonesia, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Di 2019 mereka penetrasi ke Brazil dan di tahun 2021 ini mereka bahkan penetrasi sampai ke negara Meksiko. Jadi cakupan Shopee ini sebenarnya lebih luas dibandingkan Tokopedia yang baru aja ada di Indonesia. Nah segmen yang ketiga itu adalah segmen Financial Services. Ya bisnis ini juga sudah ada sejak tahun 2014. Dan 2019 itu baru di rebranding nama segmennya dengan nama Sea Money. Ya Sea Money ini tuh juga mulai masuk ke Indonesia dengan mengakuisisi Bank Kesejahteraan Ekonomi di tahun 2021 ini. Jadi baru aja dan nama Bank Ekonomi tadi itu sudah berganti menjadi PT Bank Sibank Indonesia. Emang agak lucu ya namanya ya PT Bank Sibank Indonesia. But kita nggak akan ngomongin panjang lebar tentang bisnis Sibanknya ini dulu. Karena kita mau lihat nih bagaimana kinerja pendapatan dari Sea Limited ini sebenarnya secara keseluruhannya. So kalau teman-teman lihat di tahun 2015 pendapatannya itu sekitar 292 juta dolar. Dan 2020 itu mencapai 4.376 juta dolar. Kalau nggak kebayang angkanya ya sama saya juga nggak terkebayang itu berapa banyak ya angkanya ya. Tapi perhatikan aja bagian pentingnya adalah persentase pertumbuhannya. Dalam 5 tahun pendapatannya Sea Limited ini naik 72% per tahun. Itu udah angka pertumbuhan yang boleh dikatakan gila ngebut banget ya apalagi di tengah pandemik. Even di tahun 2020 kemarin ini pendapatannya aja masih naik 100%. Itu artinya boleh dikatakan ya pendapatannya Shopee ini tuh naik 2 kali lipat di tengah kondisi pandemik 2020 ini. Nah di tahun 2020 ini dari ketiga segmen yang tadi disebutkan itu 50% pendapatannya itu disumbang dari Shopee. 46% dari Garena dan 4% itu dari Simani. Nah cuma di sini ada yang menarik nih. Meskipun revenue-nya tuh naik dengan pertumbuhan yang sangat cepat akan tetapi perusahaan ini tuh sebenarnya masih rugi parah ya. Kalau teman-teman lihat di sini dari 2015 sampai tahun 2020 kemarin Sea Limited ini masih gagal mencetak profit dan tiap tahun ya kerugiannya makin lama makin gede. Dan kalau teman-teman tahu penyumbang kerugian terbesar itu justru datangnya dari segmen Shopee. Ya gini teman-teman saya mau kasih lihat nih ya kalau teman-teman lihat laba usaha dari segmen digital entertainment atau dari Garena. Garena itu tuh masih bagus banget ya. Pendapatan Garena di tahun 2020 mencapai 2 miliar USD dan laba usahanya itu sebesar 1 miliar USD. Ini artinya margin laba usaha dari segmen gaming ini itu tuh 50%. Ini angka yang sangat solid banget untuk profitabilitas suatu bisnis ya. Tapi sedangkan untuk Shopee dengan pendapatan 2,1 miliar laba usahanya itu minus atau negatif 1,4 miliar USD. Ya ini memang sangat bertolak belakang antara 2 segmen ini. Satu segmen bener-bener bisa ngasih profit, satu segmen tapi masih berdarah-darah. Nah dikatakan dalam laporan keuangannya Sea, ini penyebab kerugian Sea Limited ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama karena sales and marketing expense-nya atau biaya marketing-nya. Di tahun 2020, 42% pendapatan itu habis terpotong oleh biaya marketing. Dan di 2019 itu juga 44% porsinya. Dan di 2018 bahkan porsinya itu mencapai 85% dari pendapatannya. Ya iya bayangkan saja ya bintang iklan atau brand ambassador dari Shopee aja Cristiano Ronaldo. Seorang masyarakat pula yang legendaris yang sangat cool itu dibayar, gak tau deh dibayar berapa ya kira-kira ya sama Shopee itu. Sampai akhirnya Cristiano Ronaldo itu bisa goyang Shopee. Ya meskipun iklannya terlihat konyol tapi I think iklan tersebut itu sangat viral dimana-mana dan akhirnya mungkin bisa menambah user juga bagi Shopee. Itu yang pertama ya jadi memang beban marketing-nya itu gede banget, 50% dari pendapatannya. Nah yang kedua kenapa Shopee masih rugi itu karena cost of revenue-nya yang tinggi banget. Kalau tadi marketing expense-nya itu memakan 42%-an dari total pendapatan. Kalau cost of revenue dari segmen Shopee itu sebenarnya 99% dari pendapatannya Shopee. Jadi gini cost of revenue itu kan ibarat kayak beban pokok ya atau beban pokok produksi cost of goods sold dari perusahaan yang menjual produk. Tapi kalau cost of revenue ini adalah beban pokok untuk mendeliver atau menjalankan jasanya gitu ya. Nah jadi boleh dikatakan laba kotornya untuk Shopee ini itu ya nggak ada gitu ya. 99% itu ya jadi cost of revenue gitu cuma bisa 1%. Meskipun mungkin kalau dilihat nih teman-temannya ada sedikit harapan. Kenapa? Karena dimana tahun-tahun sebelumnya itu kalau teman-teman lihat cost of revenue-nya dari Shopee itu lebih tinggi daripada pendapatannya. Sehingga laba kotornya ya negatif alias rugi. Nah isi dari cost of revenue sendiri untuk Shopee itu memang banyak ya. Mulai dari biaya logistik dan layanan value addednya. Dan yang kedua ada fee transaksi bank. Ini menurut saya hal yang menarik ya. Mungkin saya nggak bahas di kali ini ya. Mungkin saya akan bahas di video yang berikutnya aja. Tentang bagaimana sih perusahaan-perusahaan startup ini kenapa mereka itu biaya transaksi banknya itu tinggi. Dan kenapa pada akhirnya banyak startup-startup itu mencoba untuk mengakui sisi perbankan. Nah nanti saya akan jelaskan di video yang terpisah mungkin ya. Terus selain itu tentu saja cost of revenue dari Shopee itu ada biaya server, biaya hosting ya. Karena berhubungan dengan teknologi, kemudian ada staff compensation dan beberapa hal lainnya yang berdampak langsung pada pemberian jasanya Shopee kepada pelanggan. Disebutkan juga ya bahwa di annual report nih kerugian ini masih bisa akan berlangsung dan tidak ada jaminan sebenarnya bahwa mereka bisa mencatatkan keuntungan. Ya ini sebenarnya agak mengkhawatirkan juga ya. Nah saya juga mau kasih lihat ke kalian ya pergerakan harga sahamnya si selama 5 tahun terakhir. Harga sahamnya udah naik gila-gilaan selama 5 tahun terakhir itu kenaikannya mencapai 1.400 persen. Ya atau alias ya 15 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Padahal bisnisnya si ini ya masih rugi aja sebenarnya. Tapi ya mungkin memang prospeknya itu sangat menarik sehingga banyak investor melirik untuk membeli perusahaan ini. Nah kalau teman-teman mau membeli saham si yang listing di Amerika teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang namanya GoTrade. Ya ini aplikasi untuk kita bisa membeli saham-saham yang listing di bursa Amerika. Kalau teman-teman mau daftar jangan lupa untuk gunakan invitation token 719634 supaya kalau kalian daftar itu bisa langsung diproses ya gak pakai waiting list. Karena memang kalau mau daftar harus ada invitation tokennya terlebih dahulu. Nah dengan menggunakan GoTrade ini teman-teman bisa membeli saham-saham yang ada di Amerika mulai dari 1 dolar aja. Proses depositnya juga gampang mulai dari 10 dolar dan kalian bisa menggunakan bank-bank lokal seperti BCA, Mandiri, BRI, BNI dan semua bank-banknya Indonesia itu juga pada dasarnya bisa aja sih untuk top up atau untuk deposit ke GoTrade ini. Pendaftarannya juga sangat mudah so silahkan kalian cobain. Kalau kalian belum cobain jangan lupa sekali lagi dengan menggunakan invitation token 719634. Nah jadi itu kurang lebih kondisinya Shopee saat ini dan saya rasa sih kondisi Tokopedia mungkin juga kurang lebih gak jauh beda ya. Karena kemungkinan besar mereka juga masih buang uang atau bakar uang ya untuk cost of revenue-nya, untuk biaya marketingnya juga. Dan kalau teman-teman tahu ya biaya marketing dari Tokopedia aja mungkin juga banyak banget karena mereka aja brand ambassador-nya juga artis skala global kali ya. Itu ada Blackpink, ada BTS. Jadi I think mereka memang keluarin dana yang begitu besar untuk biaya marketingnya. Selain itu ya kalau teman-teman kalau saya tanya ke para teman-teman saya yang jualan di marketplace kayak di Tokopedia atau Shopee, sebenarnya mereka bilang kalau biaya layanan kepada merchant itu sebenarnya Shopee itu lebih mahal dibandingkan Tokopedia. Jadi Shopee aja yang biaya layanannya itu lebih tinggi atau lebih mahal dibandingkan Tokopedia aja masih struggle. Dimana dengan Tokopedia ya yang kira-kira biaya layanannya itu juga masih lebih murah dibandingkan Shopee gitu ya. Jadi mungkin juga agak struggle juga mungkin untuk bisa men-generate yang namanya laba kotor. Nah kalau saya sendiri sih ngerasa bahwa pertumbuhan e-commerce ini memang sangat pesat sekali. Dan meskipun masih berdarah-darah tapi ya memang prospeknya itu memang sangat menjanjikan. Nah untuk mengukur apakah menjanjikan atau tidak sekarang saya kasih pertanyaan ke teman-teman. Kalau misalnya nih Tokopedia atau Shopee nggak ngasih diskon lagi, apakah teman-teman masih bersedia untuk menggunakan jasa layanannya Tokopedia atau Shopee? Kalau teman-teman masih berpikir untuk masih menggunakan jasa mereka, saya rasa sih memang ada peluang ya untuk Tokopedia atau Shopee itu pada akhirnya bisa men-generate atau menghasilkan laba usaha. So itu kesimpulan saya ya. Kesimpulan saya kurang lebih ya Tokopedia mungkin nasibnya nggak jauh beda dengan Shopee ini, tapi memiliki prospek jangka panjang yang sangat menarik menurut saya. Nah di video berikutnya saya akan coba bahas dua e-commerce raksasa lainnya, yaitu ada Alibaba dan Amazon. Ya dua e-commerce yang sekarang kita bahas nih Tokopedia atau Shopee itu look up-nya itu sebenarnya ke Alibaba atau ke Amazon juga sebagai perusahaan e-commerce yang terbesar. Di video berikutnya saya akan bahas tentang itu. So jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa juga untuk like, bagikan ke teman-teman untuk mendapatkan penjelasan ini. Terima kasih sudah menonton teman-teman, kita jumpa lagi ya di video-video yang berikutnya. Bye! Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya.